Musik Definisi guru menurut saya adalah sebagai seorang pendidik dan menjadi seorang pengajar yang senantiasa memberikan ilmu yang dimendekannya untuk diajarkan pada ahli pendidik. Profesi guru dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang mudia. Guru senantiasa mempunyai sikap sabar dalam didik-anak didiknya dan mempersiapkan anak didiknya dengan pengetahuan dan lawasan mahu. Sehingga anak didiknya senantiasa siap dengan bekal yang cukup untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju ini. Saya mengajar sudah lebih dari 16 tahun sebagai guru PK dan mengajar ini merupakan salah satu hobi saya. Saya tidak pernah bosan maupun jenuh selalu mengajar anak didik saya. Seiring waktu dunia pendidikan sekarang sudah semakin maju dan sebagai seorang guru yang tugas utamanya saya yang mengajar, saya sadar bahwa saya harus terus belajar dengan hal-hal baru yang agar saya mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang sedikit canggih ini. Menurut banyak pendapat seperti Education Development Center literasi seperti sekarang komunitas kita tahu ya sekarang gencar-gencarnya untuk memberikan pelatihan, seminar seperti itu tentang literasi dan cakupan literasi ini ternyata luas. Jadi pemahaman saya yang selama ini ternyata salah. Saya setelah mengikuti seminar ini, saya jadi semakin menyadari apa sebenarnya literasi itu. Selama ini saya mempunyai pemahaman bahwa literasi hanya sekedar baca tulis saja. Tetapi setelah saya mengikuti workshop dan seminar yang diadakan oleh Kementikbud, saya jadi semakin sadar bahwa literasi ini bukan hanya baca tulis dan harus ditanamkan sejak usia dini. Dalam hal ini, saya jadi semakin bersemangat bagaimana menanamkan literasi ini pada anak didik saya. Selain itu, literasi itu bukan kita hanya sebatas mengenal huruf, membaca, mengejar. Ternyata kita harus memaknai isi tulisan itu sendiri, isi buku itu sendiri yang pada awalnya kita tidak terpikirkan. Jadi dengan seperti itu, saya merasa bahwa sebagai seorang guru, saya mempunyai kewajiban untuk mengajarkan literasi sejak anak-anak usia dini. Jadi bagaimana mereka memahami isi percahan dan bagaimana mereka berpikir kritis sejak usia dini. Nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kalau saya, ya tentu saja semua nilai kepribadian yang pas dulu itu harus dimiliki oleh seorang guru. Guru harus sabar dan guru itu harus sementiasa bersemangat, memberikan model bagi anak-anaknya. Tapi di sini juga saya menyadari bahwa selain guru harus mempunyai kepribadian positif, guru juga harus bisa menjadi role model tidak hanya di dalam kelas untuk anak didiknya, namun juga untuk masyarakat yang diseklininya. Jadi guru itu sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, harus siap menjadi teladan. Dalam artian apapun yang dilakukan oleh seorang guru, tentu saja akan disorot dan dipantau oleh masyarakat yang diseklininya. Dalam hal ini, guru mempunyai beban moral tersendiri. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh dan menebarkan aura positif bagi masyarakat luas. Peran guru untuk sekarang ini, kalau menurut saya ya harus berperan penting. Guru selain juga harus belajar untuk terus mengikuti perkembangan zaman, Guru juga perannya sangat penting karena memasuk ke era 5.0, guru juga harus siap untuk menghadapi dunia yang semakin canggih. Seperti kita ketahui, pendidikan ini juga diiringi dengan perkembangan teknologi. Jadi guru itu tidak ada lagi yang harus bersantai-santai dan menjalani perannya hanya secara konvensional. Jadi seorang guru harus kreatif, mencari ide-ide inovatif dalam mengikuti perkembangan zaman pendidikan ini yang semakin cari. Dan juga guru dituntut untuk mencari strategi pembelajaran yang bisa tidak ketinggalan zaman dalam artian bahwa strategi pembelajaran yang canggih, yang bisa mengeluarkan anak-anak kita, mengikuti dan siap untuk menghadapi masa yang lebih maju, tidak ketinggalan dengan rakan-rakan lain. Jadi apa harapan saya sebagai guru nasional, di hari guru nasional 2021 ini adalah, saya berharap pendidikan Indonesia akan semakin lebih maju, lebih jauh lebih baik, dan tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Jadi kita mampu mempersiapkan generasi penerus kita ini menjadi manusia-manusia yang tidak hanya sukses di bidangnya, namun juga orang-orang yang kelak akan mempunyai keperibadian yang mulia. Dan tentu saja dalam hal ini, sebagai guru kita harus siap dan kita harus bisa untuk menjadikan diri kita sebagai sosok yang memang bisa selain membimbing, mengajar, namun juga kita bisa mendorong anak kita, memotivasi anak kita agar menjadi generasi penerus kebangsaan. Sebagai seorang guru tentu saja, saya merasa juga dan harus dituntut untuk semakin canggih, dan canggih dalam hal apapun, misalnya tidak hanya dalam strategi mengajar, namun juga saya harus merasa canggih dalam hal cara berpikir. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak sekarang ini cara berpikirnya sudah sangat maju, dan mereka butuh stimulasi-stimulasi dari kita, guru dan juga orang-orang dewasa di sekitar mereka, agar mereka bisa menggali potensi dirinya sendiri, sehingga mereka mempunyai keahlian atau keterampilan, skill, life skill yang bisa mereka menggapkan untuk dimasakkan. Selama saya mengajar sebagai guru ini, saya ingin bisa menjadi dan bisa memotivasi murid-murid saya, anak didik saya, dan juga saya bisa memotivasi teman-teman seprofesi saya. Karena seorang guru harus bisa membuat jaringan, jaringan guru-guru atau pendidik, dan sehingga dari jaringan ini kami bisa mengeluarkan saling berbagi kegiatan-kegiatan positif, inovasi-inovasi positif untuk kemajuan pendidikan kita sendiri. Saya ingin ke depannya kita sebagai guru harus bisa menggali potensi didikan sendiri, karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan, tidak hanya kita mengikuti pelatihan secara offline, tapi juga kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar-searner secara online. Saya menyadari bahwa di masa COVID ini banyak yang merasa kesulitan, terutama guru dalam bagaimana mengajar anak-anak didiknya. karena seperti yang teman-teman yang saya atau teman-teman guru bilang bahwa, kalau tidak anak itu secara tetap muka diajari akan kesulitan. Namun, kita mengambil hikmah dari kejadian COVID-19 ini, kita jadi semakin mengadari bahwa kita bisa mengajar tidak hanya secara tetap muka, tapi kita juga bisa mengajar secara online atau dari. Jadi, kita sebenarnya mengambil hikmah dari pengajaran online ini, jadi kita harus bisa mencari strategi pembelajaran yang kreatif itu seperti apa. Selain itu, saya mengambil hikmah ya. Dengan adanya kondisi kita mengajar secara online ini, kita lebih menghargai waktu. Contohnya, pada saat kita memulai meeting online, kita juga harus melihat, apa namanya, menyadari bahwa bulannya jam berapa, beradinya jam berapa. Jadi, semakin kesininya, kita jadi semakin mengambil hikmah. Oh, begini, kita harus lebih disiplin waktu. Jadi, sebagai guru, memang kita harus terus mengembangkan, terus belajar, dan tidak menutup akses kita untuk terus mengikuti perkembangan teknologi ini. Kalau kita tidak mengembangkan diri kita, tidak mengembangkan bagian siri kita, dan mengikuti perkembangan teknologi ini, maka kita sebagai guru akan tergerus oleh zaman. Kenapa? Karena kita berarti tidak siap untuk mengikuti perkembangan sadar atau tidak sadar. Teknologi, perkembangan zaman ini memang terus berkembang dan bertumbuh. Jadi, sebagai guru, kita harus siap untuk menghadapinya, dan siap juga untuk mempersiapkan generasi perus ini, agar mereka mampu, kelak, menghadapi dunia yang semakin macam ini. Di dalam kelas saya, di dalam kelas tetap memposisikan diri saya sebagai pengajar, pendidik bagi anak hidup saya, namun juga saya tetap juga selain waktu, bukan lain waktu, tapi selain pengajar, saya juga memposisikan diri saya sebagai sahabat, sebagai teman. Dan itu saya di dalam kelas selalu memberikan motivasi kepada anak saya, bahwa kalian harus tetap belajar. Dan saya dalam hal ini memberikan motivasi mereka, juga memposisikan diri saya sebagai orang tua bagi mereka di dalam kelas. Jadi, mereka tidak takut, karena anak-anak murid di dalam kelas yang takut kepada burunya itu adalah sudah ketinggalan zaman ya, karena sekarang anak-anak itu semakin kolegan, pikiran mereka semakin terbuka, dengan adanya banyak akses teknologi, informasi yang mereka terima, anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak pada zaman saya dulu. Jadi, sekarang itu mempikirkan lebih kritis, jadi sebagai guru, kita harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan fungsi, fungsi atau peran kita sendiri. Jadi, di dalam kelas saya menerapkan yang namanya sebagai fasilitator, sebagai majar bagi mereka, sebagai teman atau sahabat, dan mudahkan mereka untuk secepat nyaman dengan saya, dan juga sebagai orang tua atau dua mereka di sekolah. Sehingga di dalam kelas itu, komunikasi akan selalu terjalin, dan tidak ada anak-anak yang malu-malu untuk mengungkapkan pendapat mereka, dan juga anak-anak tidak merasa takut, karena kalau mereka takut, mereka akan sulit menimbang pembelajaran dari saya. Hal ini selalu saya tularkan kepada teman-teman saya yang lain, guru-guru yang lain, bahwa kita harus bisa membuat atau harus bisa memposisikan diri kita bagaimana fungsinya, dan bagaimana kita lihat kemisi anak-anak kita. Jadi, apalagi anak-anak TK sekarang, banyak yang berpikir bahwa anak-anak TK itu anak-anak yang anak kecil, tapi kita tidak menyadari bahwa dari anak-anak kecil ini, kita dapat belajar juga dari mereka. Kenapa? Karena dalam keseharian saya yang belajar dari mereka, bahwa anak-anak kecil itu lebih tulus, lebih jujur. Jadi, dari situ kita juga bisa belajar. Kenapa kita sadari bahwa kita mengagumi juga, dan kita mengakui bahwa anak-anak ini memang kelihatannya masih putih ya, masih tulus, dan apapun ya dikatakannya, jujur, kita bisa ambil juga dari situ positifnya kita mempelajari anak-anak TK sebuah. Saya ingin di masa yang akan datang, kita sebagai guru Indonesia ini lebih maju dalam kefikir, lebih inovatif lagi dalam mencari hal-hal yang baru. Jangan berhenti belajar, kita harus tetap belajar, dan belajar itu tidak akan berakhir. Belajar itu akan terus selama kita. Jadi, dengan belajar berarti kita ingin menempatkan kewasaan kita, dan kita tidak berhenti untuk terus mencari hal-hal yang baru untuk demi pendidikan di Indonesia. Saya seorang yang bersemangat dalam memberikan motivasi tidak mempunyai pendidik, tapi juga saya kepada teman-teman, di sekolah saya, saya selalu memberikan semangat dalam hati, saya selalu memotivasi mereka, karena kalah di saat mereka merasa tidak ada ide, atau mereka merasa bahwa mereka ingin berbagi, mereka bertukar pikiran dengan sesama-mengu, atau saja, saya akan memberikan ide saya, hal-hal baru apa, yang kita bisa berkolaborasi untuk mencari hal-hal baru dalam pendidikan anak-anak ini. Jadi, semangat ini akan terus saya cobarkan untuk teman-teman dan saya sendiri tentu saja bagaimana pendidikan anak-anak di kelas. Banyak hal yang menurut saya, saya perlu banyak belajar lagi ya, karena kita selama hidup itu tidak boleh berhenti belajar, bagi seorang budi itu memang profesinya pendidik dan latihan, bahwa saya harus bisa mencari, mencari bahan-bahan itu dari segala hal ya, mencari bahan-bahan itu dari banyak sumber ya, dari buku, kami juga dari bila, workshop, dan dari sana, dari kita mendapatkan informasi dari buku sumber, dan kita harus bisa memodifikasi, atau kita terinspirasi, sehingga kita bisa membuat sesuatu, juga sesuatu yang baru, dan semoga bisa bagi penampang, dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Jadi, kita itu, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, tidak hanya bagi suara bagi mereka, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia saya, bahkan di masyarakat luas. Jadi, harapan saya bahwa ke depannya, saya bisa menjadi orang yang lebih baik, dan masih kelahan, karena yang baik itu, insya Allah, akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Jadi, saya pribadi, merasa bahwa, saya harus banyak belajar, dan harus, menggali potensi saya, sehingga juga, saya bisa, memberikan pengajaran, memiliki kemampuan di dunia, serta, bisa menggali kemampuan anak didik saya. Selamat Hari Guru Nasional 2021, semoga kita menjadi pendidik yang lebih baik dari sebelumnya, dan dapat membuat pendidikan di Indonesia lebih maju dari sebelumnya. Semangat! Terima kasih telah menonton!